Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnawa sudah setuju untuk menghapus 3-in-1. Rencananya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi uji coba penghapusan kawasan 3-in-1 hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya sosialisasi di kawasan 3-in-1, kita bergabung bersama reporter Ibnu Haikal, jurkamera David Sibarani, dan Muhassin Jalal, pilot drone kami. Ya, Haikal, apakah sosialisasi penghapusan kawasan 3-in-1 ini sudah berjalan? Haikal? Ya, Julita, pada hari ini sosialisasi untuk penghapusan 3-in-1 ini telah berjalan. Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi dengan dua cara. Pertama adalah melakukan sosialisasi melalui sosial media dengan berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, dan juga lain. Pemprov DKI menyaruhkan bahwa mulai tanggal 5 April nanti sistem 3-in-1 akan dihapuskan dari Jakarta. Selain itu, yang kedua adalah sosialisasi menggunakan spanduk. Nantinya di kawasan-kawasan 3-in-1 seperti di Bundaran HI, di daerah Tamrin, dan juga Kuningan akan dipasang spanduk-spanduk yang menjelaskan bahwa pertanggal 5 April nanti 3-in-1 akan dihapuskan dengan uji coba selama masa satu minggu. Dan sebelum sosialisasi resmi akan berlangsung pagi dan siang ini, Pemprov DKI juga telah melakukan berbagai sosialisasi penghapusan 3-in-1 5 April ke depan melalui media masa dan efeknya sudah mulai terasa julita. Tempat saya berdiri ini, bila pada hari-hari biasanya ada banyak sekali joki-joki 3-in-1 yang mengetem di sini untuk mencari pelanggan, mereka biasanya berdiri sekitar ada 40 orang joki 3-in-1 yang berdiri di sepanjang jalan Tamrin ini menantikan pelanggan. Pada hari ini sudah tidak terlihat lagi joki-joki tersebut. Di beberapa titik lain pun menurut pantauan kami sudah terlihat adanya pengurangan joki dan ada juga yang titik-titik yang tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media masa cetak dan juga elektronik untuk melakukan penghapusan sistem 3-in-1 ini sendiri. Dan para joki pun telah juga didatangi langsung oleh dinas sosial Pemprov DKI untuk melakukan penghentian profesi mereka agar mereka beralih ke profesi yang lebih baik. Ya Haikal, sosialisasi sudah dilakukan dan di situ tidak lagi terlihat joki 3-in-1. Lalu apakah pengendara menyambut baik penghapusan kawasan 3-in-1 ini, Haikal? Ya Julita, pengendara sepeda motor, mobil maksud kami menyambut dengan dua sambutan yang berbeda. Pertama mereka menyambut baik karena dengan dihapuskannya 3-in-1 ini sendiri mereka menjadi lebih mudah untuk melalui kawasan DKI Jakarta terutama di kawasan Tamrin dan juga Kuningan. Namun yang kedua mereka juga merespon negatif dengan mengatakan bahwa mereka takut bila 3-in-1 ini dihapuskan maka joki-joki yang bekerja sebagai joki 3-in-1 akan kehilangan mata pencarian dan akhirnya ditakutkan akan terjadi atau beralih ke profesi yang menghasilkan tindak kriminalitas. Sehingga mereka menghimbau pada Pemprov DKI Jakarta sebelum menghapuskan 3-in-1 ini sendiri harus dilakukan sosialisasi terhadap joki-joki tersebut. Terima kasih laporan Anda, Ibnu Haikal, Juru Kamera David Sibarani dan Muhasin Jalal, pilot drone kami.